Oke, kita akan menganalisa program yang kita buat tadi menggunakan debugger. Oke, saya akan buka programnya. Dan kemudian memberikan 80 byte sebagai input atau sebagai argumen. Program saat ini dalam kondisi post, artinya tidak berjalan, sehingga kita bisa menganalisa. Di sebelah kiri atas, ini adalah instruksi yang harus dieksekusi oleh CPU. Instruksi-instruksi ini disimpan di dalam memori, dan itu kita bisa lihat di sebelah kiri. Ini adalah alamat-alamat memori, di mana instruksi-instruksi yang harus dieksekusi oleh CPU disimpan. Ini adalah binari, dan di sini yang sebelah kanannya adalah bahasa assembly-nya. Di sebelah kanan, kita bisa lihat ini adalah daftar register yang tersedia. Dalam tutorial ini, kita akan fokus ke register EIP, ESP, dan EBP. EIP ini adalah extended instruction pointer, yang artinya memberikan informasi kepada CPU, di mana lokasi instruksi berikutnya tersimpan, sehingga CPU bisa mengeksekusi instruksi tersebut. Kalau kita lihat di sini, EIP menunjukkan ke alamat memori 00401130, dan kita bisa lihat di sebelah kirinya, alamat memori tersebut menyimpan instruksi push EBP, yang artinya simpan nilai EBP ke stack. Dan yang berikutnya, kita juga harus memperhatikan register stack pointer. Di sini kita bisa lihat stack pointer berada di lokasi memori 0022FFC4, dan juga ada extended base pointer yang berada di lokasi memori FFFF0. Di sebelah kanan bawah, ini adalah isi dari stack. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, stack pointer FFC4, kita bisa follow in stack, ini akan menunjukkan di sini. Jadi, stack SAT ini, yaitu di alamat 0022FFC4, itu berisi hex 7C816D4F. Nah, ini artinya, ini adalah bahasa assembly, yang artinya return ke alamat ini, yaitu balik ke instruksi ini. Dan di sebelah kiri bawah, ini kita bisa lihat adalah memory dump. Jadi, kita bisa melihat isi dari stack pointer ini, sebagai contoh, kita bisa lihat ini di dump. Nah, seperti terlihat di sini, memory 0022FFC4, yang tentunya ini adalah lokasi memori stack, berisi nilai 4F6D817C. Kalau kita lihat di sini, ini angkanya terbalik. Kalau kita lihat di sini, 7C adalah nilai yang pertama, sementara kalau di sini, ini bit yang terakhir. Nah, ini terjadi karena little endian. Jadi, arsitektur prosesor kita saat ini yang kita gunakan adalah little endian. Makanya, nilainya dibalik. Jadi, 7C ini tampil di lokasi memori yang paling akhir, di 0022FFC4. Terima kasih telah menonton!